Yang melibatkan korbannya adalah anggota PPS kini menjadi perhatian oleh kepolisian daerah Jawa Timur. Karena dalam penyelidikan polisi ditemukan pembunuhan ini menggunakan senjata rakitan dengan peluru kaliber 9mm yang kini mulai meresahkan warga Madura. Lalu seperti apakah pihak kepolisian menanggapi fenomena ini dengan banyaknya peredaran senjata ilegal yang ada di wilayah Madura dan bagaimana pakar kriminolog menanggapi fenomena atas pembunuhan yang melibatkan anggota PPS. Adakah faktor politik atau hanya sekedar faktor pembunuhan belaka? Ikuti saya di Faktual. Kepolisian bekerja cepat dalam menyidik kasus pembunuhan yang melibatkan Subaidi anggota PPS Sampang yang menjadi korban dan Idris pelaku penembakan yang tersulut ujaran kebencian di media sosial. Polisi mengungkap asal-usul pistol Petro Bareta berkaliber 9mm yang digunakan oleh pelaku penembakan maut Subaidi. Pistol dengan 20 amunisi itu diperoleh Subaidi dari tangan seorang bernama berinisial HA asal desa Tamberu Daja, Kecamatan Sokobana, Kabupaten Sampang. Kapolres Sampang, AKBP Budiwardiman mengatakan pistol itu dibeli pelaku dari HA pada bulan Agustus 2018 kemarin. Pistol itu dibeli seharga 5 juta rupiah. Berdasarkan dari pada lubang tembak, ini teratur sekali. Dari mulai masuknya sampai dengan keluarnya, yaitu di bagian pinggul belakang, ini teratur, teratur. Sehingga memang kita dapatkan, mohon maaf ya rekan-rekan, saya potong hanya di senjata apinya, karena pelakunya masih di luar, kita akan mencari pelakunya nih, yang menjual senjata ini. Nih seperti ini, ini bareta, jenis bareta ya. Jenis apa nih? Jenisnya apa sih? Bareta. Bareta itu pabrikan, bukan organik. Yang menggunakan siapa? Masa Anu juga. Umum ya? Umum. Itu BB sudah diaman? Sudah, sudah kita amankan di... Dia punya berapa peluru? Berapa peluru? Ada sekitar, ini terlalu tertera, ini. Ini yang benar? Senjata ini yang benar? Polisi pun kini masih mengejar keberadaan HA, sang pemilik senjata yang digunakan Idris dalam penembakan Zubaidi. Dan faktual masih akan mengangkat tema, ujaran kebencian medsos berujung penembakan edisi kedua. Dan untuk mengetahui seperti apa hasil penyidikan dari kepolisian soal kasus penembakan yang ada di Sampang, yang melibatkan seorang anggota PPS di salah satu desa di Sampang, kita juga akan mewancarai langsung kepada Kabit Umas, Polda, Jawa Timur. Bang, soal penyidikan polisi tentang kasus penembakan sendiri sejauh ini seperti apa? Ya, kita bersyukur ya bahwa terangnya suatu perkara sesuai dengan apa yang disidik oleh kepolisian, itu berdasarkan dari keterangan korban sebelum meninggal dunia. Jadi ketika korban ini ditembak dari sebelah dada kiri ke tembus ke belakang, sempat dibawa ke Rumah Sakit Dr. Sutomo, walaupun 16.05 yang bersangkutan atau korban ini meninggal dunia. Tetapi sebelum meninggal dunia, keterangan-keterangan yang diberikan oleh korban ini menjadi sesuatu yang berharga bagi kepolisian kalau mereka mengungkap. Sehingga hari itu juga jam 14 sebelum meninggal, yang bersangkutan kita ambil ya, kita ambil inisial ini, kemudian kita bawa ke Polres Sampang, kita integrasi, dan kemudian kita menyita satu pucuk ya, senjata rakitan itu, rakitan betul, dengan sisa selongsong yang ada. Kemudian juga kita berhasil mengintegrasi yang bersangkutan, dan dari yang bersangkutan akhirnya terungkap bahwa ini adalah rangkaian, suatu rangkaian peristiwa yang sebelumnya juga peristiwanya sudah ada, yaitu peristiwa di media sosial yang di-upload oleh Almarhum ketika itu terjadi sebelum penembakan. Nah rentetan-rentetan itu akhirnya kita rangkaikan, dan hari ini Kapolres sudah melakukan rilis ya, rilis dan kompresi pers terhadap kasus ini, yang mana dihadirkan yang bersangkutan, dan sementara pelaku tunggal, tunggal yaitu saudara S ya, yang kita sudah rilis di Polres Sampang. Kalau untuk senjatanya sendiri, apakah ini sudah diidentifikasi oleh pihak kepolisian, jenis senjata dan peluru yang sudah diamankan? Kalau dilihat dari bentuknya sudah jelas itu, itu bukan organik, tapi dirakit sendiri, dibuat sendiri, dari selongsong kemudian dimasukkan PER dan kemudian ada tarif pemicunya, dari situ dimasukkan peluru dan dirapatkan, kemudian di tarif, tapi laboratorium forensik sedang kita kirim, kelihatannya. Nah dari hasil itu akan kelihatan nanti, di mana hasil forensik itu yang menyatakan bahwa peluru ini memang keluar dari selongsong itu. Dari hasil penyelidikan sendiri, apakah penembakan ini menggunakan satu peluru atau beberapa peluru yang ada di pistol itu yang dari rakitan yang ditembakkan? Satu ya, hanya satu, peluru itu cuma satu. Kalau kita lihat itu kan saya sudah kirim itu, selongsong itu saman satu dan peluru itu juga satu, tidak ada yang lainnya lagi, jadi hanya dimasukkan peluru kemudian dikokang dan ditembakkan. Oke, kita akan masih berdiskusi satu sekmen lagi komandan, tetap di faktual. Sementara memang masih kita bekerja, polisi tidak mengungkapkan tempat-tempat mana sebagai perangkitan, tetapi pengawasan itu tetap kita lakukan, karena ini menyangkut tentang sesuatu yang digunakan khusus untuk melakukan, sesuatu yang khusus dilakukan untuk menghilangkan nyawa seseorang, sehingga memang perlu dilakukan pengawasan. Terima kasih telah menonton!